sore ini saya soan mbah sambu lasem bersama keluarga mbah sambu diperkirakan wafat pada tahun 1671 beliau adalah putra syekh abunawa bin Sultan Hadiwijaya Coko Tingkir kehadirannya benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat telah menandai model keberagaman masyarakat dan relasi kuasa zamannya yang seimbang dalam ruang dakwah untuk menghubungkan antara raja masyarakat raja masyarakat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka mbah sambu memberikan bukti kesejarahan Islam Nusantara yang terus berlanjut dari Wali Songo yang diharmonikan dengan kearifan lokal yaitu menghargai keberagamaan keragaman keragaman dan kebinikaan dalam satu harmoni kehidupan yang indah bersejarah merasakan energi positif ketika berada di sarayan basambu sang ulama pejuang yang menandai semangat munajat berdoa kepada Allah untuk menggerakkan energi tafwid kepasrahan taslim ketondongan dan ingkiat ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala energi ini sangat penting bagi para peziarah hal ini sama seperti yang saya rasakan pada sore hari ini dekat makam basambu ada makam adipati tijokusumo satu atau yang sering dikal dengan bahasa rimpat basambu berdakwah di lasem meliputi sedayu kresik tuban rembang pati sampai jepara basambu meninggalkan banyak zuriah yang tersebar mengelola pesantren di lingkungan ahdudul ulama diantaranya di lasem di tebu ireng di tambak beras jumbang dan di tuyuan pancur sebelah selatan dari lasem yang menarik dan kita syukuri alhamdulillah sejarah basambu tidak dapat dikaburkan oleh kolonial sementara itu banyak makam para wali yang dikaburkan para kolonial atau cara yang lebih kejam dari tindakan kolonial adalah mengasingkan para tokoh berjuang gerakan peribimisasi islam ini mengerikan tindakan tindakan kolonial tapi alhamdulillah ada beberapa wali pejuang yang kebetulan memiliki relasi dengan kenasapan wali songo dan kenasapan para raja-raja mereka masih terpertahan dengan keilmuannya yang tinggi yang sampai sekarang juga masih bisa kita saksikan Alhamdulillah selamat menikmati